Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pembudidaya dimanapun berada salam sehat, salam sukses dan salam budidaya tetap semangat dan saya doakan teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat riskinya berlimpah dan diberikan kemudahan di setiap urusannya amin ya rabbal alamin pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi 3 tips paling mudah untuk memelihara atau merawat indukan ikan nila kita teman-teman seperti kita ketahui ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang banyak sekali dibudidayakan masyarakat saat ini ya teman-teman karena selain dagingnya yang enak dan lembut juga harga jualnya mahal di pasaran nah hal yang paling penting dalam budidaya ikan nila salah satunya adalah bagaimana cara kita memelihara indukan ikan nila itu sendiri sehingga nantinya kita bisa menghasilkan ikan nila yang berkualitas ada 3 tips memelihara indukan ikan nila dengan benar yang pertama pemeliharaan kolam kolam merupakan faktor penting dalam memelihara indukan nila ya teman-teman perlu diperhatikan bahwa kita wajib melakukan pergantian air secara teratur minimal 1 kali seminggu kita buang air dasar kolam setelah itu kita tambahkan air lagi menggunakan air bersih ya dengan ketinggian semula nah disini untuk memudahkan kita dalam proses pergantian air atau pengurasan perlu dibuatkan saluran pembuangan teman-teman ya saluran pembuangan di dasar kolam agar nantinya proses pergantian air dan pengurasan bisa berjalan dengan lancar nah itu yang pertama kemudian yang kedua adalah pemeliharaan indukan nila yang perlu kita perhatikan adalah pemberian pakan yang berkualitas tinggi dalam hal ini pemberian pakan sudah mengandung nutrisi dan gizi yang mencukupi yang harus ada di dalam pakan itu sendiri antara lain ada karbohidrat, lemak, protein, dan hijau-hijauan untuk protein diusahakan menggunakan pakan dengan protein 30% ke atas tujuannya agar pembentukan sel telur pada indukan nila lebih cepat dan pemijahan pun akan lebih cepat kemudian yang ketiga adalah menjaga indukan nila dari serangan penyakit setiap upaya pemeliharaan tentu ada kendala-kendala yang akan dihadapi ya teman-teman entah itu penyakit dan lain sebagainya penyebab dari penyakit pada ikan nila itu sendiri antara lain karena pemberian pakan yang tidak berkualitas kemudian kepadatan tebar dan perawatan yang kurang baik oleh karena itu perlu dilakukan perawatan indukan nila agar tidak terserang penyakit ya teman-teman selain langkah pemeliharaan indukan nila itu sendiri yang sudah kita lakukan dengan benar ada beberapa faktor lain yang dapat mendukung proses pemeliharaan indukan nila itu sendiri yang pertama adalah sumber air teman-teman ya air yang kita gunakan haruslah air yang sudah bersih ya yang sudah kita endapkan minimal 3 hari sekali dan tidak tercemar kemudian air yang kita jadikan sebagai habitat dari indukan nila ini harus selalu kita kuras ya kita jadwalkan rutin minimal 1 kali seminggu kita kuras setengah ya setengah kemudian kita isi kembali dengan air yang bersih dengan ketinggian semula kemudian untuk kita jadwalkan bulanan juga bisa teman-teman 1 kali sebulan bisa kita kuras ya kita kuras bersih kita bersihkan semua kolam dasar kolam dinding kolam dan lain sebagainya agar lebih bersih teman-teman ya selain itu untuk kedalaman air juga sangat penting ya teman-teman karena itu adalah faktor penunjang yang lain untuk keberhasilan perawatan dalam indukan nila kita untuk kedalaman air minimal 50 cm ke atas teman-teman ya jadi tidak terlalu dangkal dan tidak terlalu dalam yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah penyediaan alat untuk penambah oksigen terkadang kadar oksigen pada air kolam dapat menurun secara tiba-tiba ya teman-teman apalagi di waktu malam hari karena kadar oksigen terendah itu berada di malam hari ya teman-teman biasanya kadar DO itu akan menurun drastis pada malam hari pemeliharaan indukan ikan nila akan terganggu jika kadar oksigennya turun drastis ya teman-teman alat yang dapat membantu untuk menambah oksigen pada air kolam biasanya para pembudidaya itu menggunakan aerator ya teman-teman ya aerator ataupun pompa air kedua jenis alat ini bisa teman-teman gunakan untuk menanggulangi kekurangan oksigen di dalam kolam ya teman-teman ya nah mungkin itu 3 tips cara merawat indukan ikan nila dengan benar teman-teman semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih sudah menonton jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapat pemberitahuan terbaru jika saya upload video terima kasih saya akhiri saya pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati